Henry Cavill tidak akan kembali memerankan Superman hal ini disampaikan langsung oleh aktor Inggris kelahiran tanggal 5 Mei tahun 1983 tersebut melalui Instagramnya at Henry Cavill pada akun Instagramnya tersebut Henry Cavill mengunggah pesan perpisahan yang tertulis di dalam foto berlatar hitam setelah diberitahu oleh studio untuk mengumumkan kembalinya saya sebagai Superman pada bulan Oktober lalu sebelum mereka James Gunn dan Peter Safran ditunjuk berita ini bukanlah yang termudah tapi itulah hidup pergantian pemimpin adalah sesuatu yang terjadi saya menghargai itu sebelum menutup pesan perpisahannya Henry Cavill mengingatkan para penggemar bahwa sosok Superman selalu ada di sekeliling serta tentang apa yang diperjuangkan makhluk dari planet Krypton tersebut Henry Cavill juga mengaku senang selama ini bisa menyandang jubah toko ikonik superhero modern tersebut sosok Henry Cavill sebagai Superman telah sangat melekat di mata para penggemar superhero di seluruh dunia maka dari itu banyak penggemar yang merasa sedih melihat kepergian Henry Cavill ini berita mundurnya Henry Cavill memantik cukup banyak kebencian terhadap James Gunn banyak yang merasa dibuat kecewa perlu diketahui bahwa James Gunn dan Peter Safran ditunjuk sebagai coach airman DC Studios mereka adalah kepala adaptasi komik-komik DC kedepannya baik film maupun serial TV walau begitu banyak juga penggemar yang merasa keputusan James Gunn ini penting untuk kebaikan DCU di masa depan James Gunn juga mengaku bahwa akan ada proyek film Superman lain yang mana cerita akan berfokus pada bagian awal kehidupan Superman di film Superman ini sejauh ini James Gunn terlibat sebagai penulis naskah saja lalu selain Superman muda ada juga proyek film Superman kulit hitam James Gunn memang mengaku bahwa Superman adalah prioritas besar terima kasih telah menonton